dalam rangka apa? tentunya dalam rangka menuntut ilmu syari'i menuntut ilmu yang diajarkan oleh Allah SWT dan Rasulnya yang Allah SWT turunkan melalui Rasulnya dan juga Rasulullah SAW ajarkan kepada umatnya ilmu-ilmu syari'i ini pada dasarnya diajarkan bukan hanya untuk bikin umatnya pinter tidak, akan tetapi tujuan utama belajar ilmu syari'i ini adalah menjadikan umat Islam, menjadikan kita menjadi orang yang lebih baik menjadi orang yang lebih bermanfaat menjadi orang yang lebih berguna dan juga menjadi mendapatkan hidup yang lebih bahagia di dunia dan juga akhirat bapak-bapak, ibu-ibu yang saya rahmatikan Allah SWT pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Masjid Al-Ghifari yang sudah memberikan saya kesempatan kali ini Alhamdulillah atas istilah Allah SWT saya juga masih ada waktu juga dan kita berdoa kepada Allah SWT semoga ini menjadi amal kebaikan bagi kita semua dan kita juga berharap kepada Allah SWT semoga apa yang kita lakukan ini juga merupakan bagian dari mengabalkan hadis Nabi Muhammad SAW ketika Nabi Muhammad SAW menyebutkan ada enam hak yang harus dipenuhi oleh seorang muslim kepada muslim lainnya ada enam hak yang wajib dipenuhi oleh seorang muslim atas muslim lainnya salah satunya adalah salah satunya adalah ketika kita dimintai nasihat kita dimintai masukan kita dimintai pembicaraan yang baik maka kita harus memberikan nasihat kepadanya kita penuhi sesuai dengan tentunya sesuai dengan kapasitas kita meskipun ilmu kita sedikit meskipun mungkin dibandingkan dengan asatid dan para ulama yang ada di Indonesia maupun internasional mungkin kita jauh tentunya Allah SWT memberikan kita kemampuan yang berbeda-beda kemampuan meresapi ilmu yang berbeda-beda juga akan tetapi saya yakin semua orang khususnya orang Islam punya ilmu meskipun sedikit ada sesuatu yang bisa dibagikan meskipun sedikit mungkin kalau bahasa sekarang anak muda jamannya sebutannya bukan nasihat tapi sebutannya sharing atau berbagi ya berbagi ilmu tentunya kita berharap kepada Allah SWT apa yang kita bagikan kali ini bisa bermanfaat khususnya untuk saya pribadi dan juga untuk para jamaah sekalian maasyaul muslimin rahimani warahim wakumullah ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya rahmati dan saya cintaikan Allah SWT tentunya saya pribadi sangat bersyukur sangat senang berada di kota Malang yang Alhamdulillah dari zaman ke zaman makin kesini makin banyak teman-teman masyarakat Malang yang punya semangat dalam mempelajari ilmu syarih kajian-kajian makin menjabur di mana-mana masjid-masjid mulai aktif menghidupkan kajian-kajian ilmiah di masjid-masjid mereka tentunya ini merupakan syukur merupakan nikmat yang tiada tara dan juga kita harus syukuri di mana kita mungkin melihat di beberapa kota lain atau mungkin di beberapa negara bagian lain ada orang-orang yang untuk menjalankan syarat Islam aja sulit untuk menegakkan sholat aja sulit untuk menegakkan syarat Islam yang hukumnya wajib aja sulit Masya Allah Alhamdulillah kita hidup di Indonesia hidup di kota Malang yang adem suasananya enak tentunya ini semua nikmat yang harus kita syukuri ditambah lagi kita masih mendapatkan fasilitas kita mendapatkan kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala berupa apa kesempatan belajar ilmu syari'i ada banyak asatidah diantara kita yang bisa kita tanyai kita bisa minta tolong untuk memberikan nasihat dan memberi kajian kepada kita tentunya kita juga berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga kajian-kajian ini juga bagian dari apa yang Nabi Muhammad s.a.w. sebutkan apa sabda Nabi Muhammad s.a.w. barang siapa ada kaum segelompok orang berkumpul dimana di salah satu masjid dari masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala malang ini banyak sekali masjid-masjid dan juga salah satunya tentunya masjid Al-Gifari ini semoga ini juga bagian dari masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala apa yang mereka lakukan ketika berkumpul di masjid ya bukan cuma rapat bukan cuma ngomongin dunia apalagi apa yang mereka lakukan yatlu'una kitab Allah apa yang mereka lakukan membaca ayat-ayat Allah membaca Al-Quran mengkaji kitab-kitab mengkaji perkataan pahala ulama wa yatada rasu'na hu bainahum atau wa yatada rasu'na fima bainahum dan mereka mempelajarinya diantara mereka melakukan diskusi ilmiah melakukan ceramah kajian kitab mungkin apapun yang berkaitan dengan ilmu syari'i bukan ngomongin bisnis bukan ngomongin hal-hal yang duniawi bukan akan tetapi hal-hal yang berkaitan dengan ilmu syari'i kemudian Nabi Muhammad s.a.w. melanjutkan kecuali mereka akan mendapatkan ketenangan di hati mereka tentunya ini juga merupakan kenikmatan yang luar biasa bapak-bapak ibu-ibu dimana ada banyak orang di luar sana yang mungkin kalau kita lihat secara dohirnya atau secara luarnya aja kelihatannya masya Allah hidupnya tuh bahagia gitu duitnya banyak mungkin atau apapun lah tapi itu yang kita lihat kita gak tahu apa yang ada di hati mereka bisa jadi semoga tentunya kita belinu dari Allah s.w.t dari hal-hal yang seperti ini karena mereka punya uang tapi mungkin dari gak berkah mungkin dari uang-uang yang haram yang mereka makan hidupnya jadi gak tenang kurang dengerin ceramah kurang ngaji hidupnya mungkin enak mungkin kelihatannya gak kekurangan sesuatu tapi dalam hati itu ada yang membuat dia resah uangnya banyak tapi dia pusing mikirin uangnya ini harus disimpan dimana takut di colong dan lain sebagainya kalau kurang ilmunya kurang ketakwaannya kepada Allah s.w.t ini tuh biasa terjadi mungkin kita gak merasakannya karena kita Alhamdulillah dikirimkan Allah s.w.t terus menuntut ilmu syarih ini adalah salah satu keutamaan yang Allah s.w.t dan Rasulnya janjikan kepada kita umat muslim yang rajin berkumpul di masjid dan juga mempelajari ayat-ayat dan juga tunah Nabi Muhammad s.w.t kemudian Nabi Muhammad s.w.t melanjutkan lagi setelah dan Allah s.w.t akan meriputi mereka dengan rahmat dengan kasih sayang dari Allah s.w.t dan para malaikat Allah meliputi mereka dan kita akan insyaAllah ya kita beruang kepada Allah s.w.t semoga majlis ini juga bagian dari apa yang disebutkan dalam hadis tersebut dimana ketika para malaikat berkumpul ketika para malaikat meliputi kita disini mereka akan mendoakan kita mendapatkan ridha Allah s.w.t dan juga Allah s.w.t akan menyebutkan nama kita disisinya dimana Nabi Muhammad s.w.t melanjutkan dalam hadisnya dan Allah s.w.t akan menyebutkan namanya disisinya tentunya ini adalah merupakan tanda-tanda kebaikan merupakan tanda bahwa Allah s.w.t ridha pada kita ridha pada umatnya yang telah mendedikasikan waktunya untuk menjalankan syariat Allah s.w.t untuk terus mempelajari agama Allah s.w.t amin ya Rabbana amin tentunya semoga kita berharap kepada Allah s.w.t apa yang kita pelajari kali ini bisa bermanfaat untuk kita di dunia maupun akhirat ma'asirul muslimin rahimani warahimakumullah ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya rahmatikan Allah s.w.t ketika ana diminta tadi sama Pak Adi untuk ngisi kajian disini menggantikan Ustaz Rifki hafizullah beliau menyebutkan Pak Adi menyebutkan bahwa yang biasa dikaji disini adalah akhlak ya pada jadwal ini ya Pak Adi ya betul ya tentunya ini juga merupakan kabar gembira bagi kita semua bahwa khususnya Masjid Al-Gifari ini masih peduli pada kajian kitab kita khususnya kajian kitab adab dimana mungkin banyak orang-orang sedikit atau melupakan atau meremehkan kajian adab ini kan kajian adab itu ya sama aja kayak kajian PPKN mungkin atau apa namanya pelajaran PPKN pelajaran budi pekerti dan lain sebagainya padahal itu berbeda sama sekali ahlak atau adab atau ahlak islamiah ya khususnya itu berbeda dari yang namanya mungkin nilai-nilai moral atau sekedar kebaikan-kebaikan biasa apalagi budaya mungkin memang mirip tapi ada perbedaan yang besar atau ada perbedaan yang cukup signifikan yang harus kita perhatikan yang pertama beberapa saja ya mungkin kita sebutkan yang pertama mungkin nilai-nilai moral itu memang baik tapi ketika hal tersebut dilakukan tanpa landasan ilmu maka itu mungkin pahalanya tidak akan sebesar melaksanakan akhlakul karima contoh di dalam Jawa atau di dalam masyarakat Jawa ada budaya ya ada moral yang mana kita kalau lewat orang tua monggo gitu ya pamit dan lain sebagainya kalau dalam syariat Islam tentunya kita juga sepakat bahwa itu adalah kebaikan selama itu tidak melanggar syariat maka itu tidak masalah kita harus jalankan juga salah satu konsekuensi kita hidup bermasyarakat akan tetapi perbedaannya ketika niatnya itu sudah dilandasi dengan ilmu mungkin sama kelihatannya monggo salam sapa dan lain senyum dan lain sebagainya sama bentuknya sama tapi pahalanya beda kenapa orang-orang yang sudah belajar adat itu tahu bahwa apa yang ia lakukan merupakan bentuk pendekatan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala contoh mungkin kalau orang biasa atau orang yang belum belajar lewat sekumpulan orang monggo pak monggo tapi kalau orang yang sudah belajar gak cuma monggo monggo pak assalamualaikum atau salam dulu lah assalamualaikum pak monggo ghi pamit ghi ada assalamualaikum disitu contoh ketika orang tahu bahwa disitu ada nilai salam disana ada nilai agama disana maka ada pahala disana mungkin sama bentuknya monggo pamit dan apa namanya berbuat baik kepada orang lain sama serat dohir sama tapi pahalanya jauh berbeda itulah kenapa para jamaah sekalian pentingnya ilmu syari bahkan orang yang punya ilmu syari itu tidurnya itu loh bisa jadi nilai ibadah aktivitasnya sama ya tidur makan tapi ketika niatnya beda ketika sudah dilandasi dengan ilmu yang benar maka insyaallah nilainya itu juga beda pahalanya itu beda keberkahannya beda makanya tentunya kita sangat senang mendengar bahwa ada masih ada atau banyak masih banyak ya kajian-kajian yang membahas tentang kitab-kitab adab karena pada dasarnya mungkin orang ngerasa bahwa ya kita umat Indonesia atau masyarakat Indonesia itu di luar negeri secara internasional pun terkenal baik santun akan tetapi itu memang pendidikan dari orang tua kita yang bahkan mungkin dulu gak diajarkan juga bahwa itu adalah bagian dari agama Islam tapi ketika kita mengetahui bahwa itu adalah bagian dari agama Islam maka itu bisa menjadi nilai ibadah bagi kita tentunya itu adalah perbedaan yang mungkin kelihatannya tipis atau kelihatannya sedikit tapi nilainya itu sangat besar dan juga yang dipelajari itu bukan adab biasa bukan akhlak Islamiah biasa yang dipelajari adalah akhlak kustalah yang dipelajari adalah akhlaknya orang-orang zaman terdahulu tentunya itulah kabar gembira kenapa? karena yang dipelajari adalah akhlaknya orang-orang zaman dulu yang masih murni atau masih bersih yang mana orang-orang zaman dahulu itu pelajar agama itu sungguh-sungguh mungkin kita belajar sekarang banyak bisa baca kitab dimana-mana gampang mau ngaji ilmu tinggal buka youtube buka kajian ada ilmu disana semua akan tetapi sayangnya orang zaman sekarang atau mungkin yang belakangan ini ilmunya ada prakteknya kurang beda sama orang zaman dulu orang zaman dulu itu ilmunya sedikit ketika belajar hadis tentang sedekah dia gak mau baca beberapa ulama yang disebutkan bahwa dia gak mau baca hadis lain atau berusaha untuk tidak belajar hal lain dulu sebelum dia mempraktekan apa yang sudah dia pelajari contoh dia mendapatkan hadis tentang mana kasat sodakotun minmal pada dasarnya nabi Muhammad s.a.w. bersabda pada dasarnya mana kasat sodakotun minmal sedekah itu tidak akan mengurangi harta sebelum kalau zaman kita kita dengar gitu aja masuk telinga kanan keluar telinga kiri ataupun kalau terserap ya sudah keluar masjid ngantongin uang ya masih tetap dikantongin aja pulang ya always tetap dikantongin gak dipraktekkan akan tetapi orang zaman dulu atau para sahabat khususnya dan para tabiin para ulama itu berusaha tidak mempelabahkan berusaha tidak mempelajari ilmu lain sebelum dipraktekkan ya ketika mendengarkan hadis sama mungkin kita sama-sama dengar hadis mana kosot sodakotun minmal sama hadisnya tapi hasilnya itu loh beda para sahabat ketika dengar hadis langsung saat itu juga apa yang ia miliki ia keluarkan untuk di jalan Allah subhanahu wa ta'ala mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala dan mengamalkan apa yang sudah ia pelajari loh kenapa kok gak dipelajari sih sebelumnya maksudnya kenapa kok yang lain yaudah kan gak apa-apa pelajari bareng-bareng pelajari yang banyak enggak karena mereka tahu betul bahwa ilmu yang tidak dipraktekkan itu bisa menjadi bumerang bagi mereka Al-Quran itu pada dasarnya adalah menjadi hujah bagimu atau atasmu cuma beda kata la dan ala kalau di bahasa Arab ya cuma beda satu huruf laka au aleka artinya itu beda total atasmu bagimu apa bedanya kalau hujah bagimu atau bagi kita maka itu akan bermanfaat bagi kita maksudnya apa ketika Al-Quran yang kita pelajari atau ilmu syarih yang kita pelajari kita praktekkan di kehidupan nyata dan kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga apa yang kita lakukan yang berlandaskan ilmu syarih ini ya kita lakukan mengharap di Allah subhanahu wa ta'ala maka Al-Quran atau hadis yang kita pelajari saat itu merupakan hujah bagi kita nanti khususnya di hari kiamat beda ceritanya ketika kita cuma belajar terus enggak kita praktekkan enggak kita amalkan malah kita kita malah melakukan jadi malah menjadi bumerang baginya menjadi hujah atas Allah subhanahu wa ta'ala kenapa kok kamu punya ilmunya tapi enggak dipraktekkan kan seperti itu ya makanya para sahabat dulu mempelajarinya baru langsung dipraktekkan sebelum mempelajari ilmu lain makanya benar sudah benar banget bahwa kita kalau mempelajari adab atau menjadi ahlak itu belajar dari orang dahulu dan itu juga enggak sembarangan berhadirkan hadis Nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam Nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam menyebutkan bahwa sebaik-baik manusia ini maksudnya secara umum bukan berarti orang yang zaman sekarang enggak mungkin mengalahkan orang zaman dahulu kan kita tahu juga bahwa orang zaman dulu ya ada yang baik ada yang buruk akan tetapi secara umum orang yang terpaling baik atau umat yang paling baik adalah umat yang hidup di zaman Nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam maksudnya apa ya para sahabat kemudian Nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam menyebutkan kemudian maksudnya setelah mereka yang paling baik adalah yalu unahum maksudnya adalah orang-orang yang hidup setelah mereka ya para tabiin maksudnya mungkin para para ulama yang hidup mungkin berdekatan dengan zaman Nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam tapi enggak sempat ketemu atau mungkin hidup di zaman khulafak rasidin yang mana mereka belajar dari para sahabat kemudian setelahnya kemudian setelahnya berarti sudah betul bahwa kalau kita ingin belajar adab kalau kita ingin belajar agama belajarnya itu dari zaman dahulu perkataan-perkataan para ulama yang hidup di zaman Nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam perkataan para sahabat karena kesalahannya kecil atau kesalahan kemungkinan kesalahannya itu kecil karena kalau zaman hidup di zaman Nabi Muhammad ketika ada para sahabat yang melakukan kesalahan maka Nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam langsung mengingatkannya oleh karena itu sudah betul kalau kita ingin belajar agama belajarnya dari para salaf para salafus-salih salafus-salih Karena betul ya salafus soleh adalah orang-orang terdahulu yang soleh Bukan yang sembarangan orang zaman dahulu Tapi orang salafus soleh Orang-orang zaman dahulu yang soleh Yang mengamalkan ilmu syariat Yang taat kepada agama Dan dari situ kita harus belajar dari mereka Bukan dari orang-orang zaman sekarang yang mungkin kebanyakan sudah Perkontaminasi atau sudah mengedepankan akal Nah untuk bilang mendalik beberapa da'i khususnya Kita gak bisa sebutkan namanya Dan gak boleh juga Mereka mengedepankan akal mereka bahkan sampai melanggar batasan-batasan syariat Melawan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan Bahkan beberapa mengatakan bahwa Al-Quran dan At-Sunnah sudah tidak relevan Untuk kehidupan zaman sekarang Hal ini terjadi kapan? Ya di zaman-zaman ini Bukan zaman-zaman dahulu Zaman dahulu mereka gak terpikir selintas pun para sahabat khususnya Untuk mengingkari Kecuali ini tentunya orang-orang munafik dan orang-orang yang gak soleh ya tentunya Untuk mengingkari atau melawan firman Allah subhanahu wa ta'ala dan hadis Nabi Muhammad SAW Itu merupakan kenikmatan yang besar Yang patut kita syukuri bahwa kita masih digerakkan hatinya Masih berusaha atau masih senang belajar Adab-adab khususnya dari orang-orang zaman dahulu Para salafus salih yang mana Seharusnya memang sudah memang seharusnya bagi kita untuk membelajari hal-hal yang baik dari mereka Masih muslimin rahim mani wa rahim wa kumullahu jamiah Kenapa sih adab itu penting? Kenapa itu ahlak itu penting? Beberapa dalil atau beberapa bukti bahwa adab itu penting Salah satunya Nabi Muhammad SAW itu diutus untuk apa? Untuk memperbaiki akhlak kaum muslimin Nabi Muhammad SAW menyebutkan atau bersabda Sesungguhnya aku diutus untuk apa? Untuk memperbaiki atau mendatangkan masalah hal-hal atau akhlak-akhlak atau budi pekerti yang baik Karena pada dasarnya pada zaman dahulu Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu belajar sirah misalnya Itu orang-orang zaman jahiliah itu hidupnya tidak karuan Suka-suka, judi, homer, perang dan lain sebagainya Itu hidupnya kacau mereka Nah ketika Nabi Muhammad SAW diutus Tugas utamanya adalah tentunya mengajarkan tauhid kepada Allah SWT Yang mana impactnya atau hasil akhirnya adalah kehidupan permasyarakat yang lebih baik Oleh karena itu Gak ada manfaatnya ketika ilmu itu tidak dibarengi dengan adab Makanya sangat disayangkan sebetulnya Banyak diantara kita atau dakwah kita itu seringkali terhambat Bukan karena ilmunya yang kurang Bukan karena gak ngerti Bukan karena gak ada ilmunya, enggak Karena apa? Karena adabnya itu loh yang kurang Orang itu kan males dengerin ya Dari orang-orang yang Nah adabnya gak kenal, bisa jawanya gitu ya Maksudnya secara adabnya gak benar Orangnya masih suka bohong Orangnya ya Ahlak atau Budi pekertinya hidup bersosialisnya itu juga gak benar gitu Tiba-tiba Cara ditambah lagi Cara penyampaikannya juga Kurang benar Tentunya bukan berarti kita disini menganggap bahwa kita yang benar, kita yang baik Tidak Tapi tentunya ini merupakan nasihat untuk kita pribadi dan juga Teman-teman semua Dimana Ada saat-saat atau ada beberapa keadaan Dimana Kebenaran yang disampaikan itu Tidak tersampaikan dengan baik Tidak terserap dengan baik Bukan karena kebenarannya Yang disampaikan itu udah benar Tapi hanya karena caranya Terutama teman-teman yang mungkin masih muda-muda ini hidup di media sosial Atau zaman sekarang Industri 4.0 dan lain sebagainya Yang mana segala sesuatunya itu berkaitan dengan internet dunia maya dan lain sebagainya Itu disana banyak sekali orang-orang yang suka Apa istilahnya ya Hujat, menghujat Oh ini benar, ini salah Ya gak apa-apa mungkin menganggap ini benar, ini salah Tentunya wajar gitu Karena kita belajar ilmu Untuk apa? Untuk bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah Masalahnya adalah Caranya itu loh yang kurang Bagus gitu Apalagi terutama kita orang Indonesia yang memiliki budaya yang kuat gitu ya Budaya sopan santun yang begitu kuat Dimana ketika hal-hal yang disampaikan itu Tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan Pintunya terus ditutup Wes gak mau dengerin Padahal yang disampaikan mungkin benar gitu Penyampaiannya benar Tapi karena caranya itu salah Caranya itu gak bikin orang gak seneng Orang gak mau dengerin Sayang kan Masalahnya adalah diisi lain Ada orang-orang yang disampaikan itu jelas-jelas salah Gak ada dalilnya Mengedepankan akal Sesuai dengan hawa nafsu Tapi hanya karena Ahlaknya yang baik Bukan hanya karena ya Tapi karena ahlaknya baik Kita gak menafikan bahwa ahlak yang baik itu juga merupakan sebuah ketamaan Karena ahlaknya baik Yang diterima malah yang salah Kan sangat disayangkan gitu Makanya kenapa Betapa pentingnya mempelajari Ahlak Poin yang kedua Kenapa ahlak itu penting Allah subhanahu wa ta'ala Memperintahkan Rasulnya dan juga umatnya Maksudnya kita umat Islam Untuk senantiasa meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Apa? Ilmu yang bermanfaat dan juga ahlak yang Karima Salah satunya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wa ku rabbi zidini ilma Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Katakanlah Rabbi zidini ilma Mintalah ilmu Kepadaku Dari ilmu yang kita pelajari Pada dasarnya harusnya Juga bisa berdampak atau berefek Pada ahlak atau kehidupan budi perkerti kita Seharusnya Tapi Ya tidak bisa kita mengkiri bahwa ada Beberapa orang Yang memang belajar tapi tidak bisa Prakteknya Atau tidak sesuai atau tidak sejalan dengan Apa yang ia pelajari Akan tetapi pada itu meminta kepadamu Apa yang pertama kali diminta Ini as'aluka Ilman nafi'ah Yang diminta pertama apa? Ilmu yang bermanfaat Maksudnya ilmu yang bermanfaat itu apa? Bukan ilmu yang bermanfaat yang bisa menghasilkan uang Tidak Bukan Tapi ilmu yang bisa memberikan efek samping baik Atau efek yang baik Yang mana outputnya itu ya Berupa ahlakul karimah Budi perkerti yang baik Tutur kata yang sopan santun Yang dimana orang tuh ngeliatnya aja udah seneng gitu Baru setelah itu Ilman nafi'ah Baru setelahnya apa? Rizkon tayiba Baru kemudianlah rezeki yang baik Jadi mintanya tuh ilmu dulu Baru rezeki Kita suka lupa Mintanya ya minta rezeki Tok Neliat mobil bagus Solawatin dulu Semoga dapet mobil ke depannya Orang liat Ustadz lewat Lewat-ustadz lewat gitu ya Atau ngeliat orang pinter di Youtube gitu Malah cuma di Skip gitu aja Dilewatin gitu aja Gak pengen jadi seperti dia Ya kan itu harusnya kebalik tuh Harusnya Yang dilahulukan tuh ilmu dulu Neliat orang pinter Ya Allah semoga aku bisa jadi seperti dia Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis Lah hasadailah fitnatain Tidak boleh hasad Tidak boleh iri dengki Kecuali pada dua hal Loh pada dasarnya itu loh Iri dengki kan gak bagus Kita gak boleh hasad Kita gak boleh iri sama orang lain Kita gak boleh berharap orang lain Atau Kita gak boleh berharap Kenikmatan yang ada orang lain itu hilang Dan Atau ya intinya iri lah ya Iri dengki Insya Allah perjamaah paham Itu gak boleh Tapi ada pengecualian Pengecualian disana Ilah fitnatain Kecuali pada dua hal Atau pada dua golongan Salah satunya adalah Orang yang memiliki ilmu Dan kemudian ilmunya Ia amalkan Nah Untuk orang-orang kayak gini Kita tuh boleh sampai iri loh Ketika kita ngeliat Astatidah kita Kita ngeliat para teman-teman Yang para jamah disini Yang Masya Allah Salatnya rajin Apa namanya Mu'amalahnya sama kita bagus Semua jamah aja Bagus Kita boleh iri Tentunya Tanpa disertai Keinginan untuk Celaka dia ya Ya itu gak boleh gitu Kalau kita berharap Oh ini kita iri Terus kita berharap Semoga dia cepat Apa gitu Kita cepat musibah ya Kita gak boleh kayak gitu Tapi sekedar iri Kita ingin menjadi mereka Atau ingin menjadi Seperti mereka Maka itu dibolehkan Hanya dua hal Yang pertama adalah Orang berilmu Yang mengamalkan ilmunya Dan yang kedua adalah Orang yang memiliki harta Dan ia menggunakan hartanya Di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Itu sampai-sampai kayak gitu Itu tanda bahwa ilmu Beserta juga outputnya Yaitu akhlakul karimah Itu menjadi salah satu hal Yang sangat-sangat penting Di kehidupan kita Para ulama juga mengatakan Bahwa ilmu tanpa adab Itu seperti Bara api Tanpa bara api Jadi apinya itu mungkin ada Tapi ya cepat hilang Gak banyak manfaatnya Karena pada dasarnya Adab itu dipelajari dulu Bahkan para ulama zaman dahulu Itu sama ibunya Atau sama orang tuanya Itu disuruh untuk belajar adab dulu Ta'allamul adaba Qoblal ilma Suruh belajar adab dulu Baru belajar ilmunya Jadi kita disuruh belajar Cara belajarnya dulu Cara duduknya Cara gimana nyapa ustad Gimana cara bertanya Hal-hal yang kayak gitu Mungkin kelihatannya remeh Tapi pada dasarnya Itulah yang membuat ilmu itu Jadi berkah Bapak-bapak ibu-ibu Mungkin Sadar tidak disadar Baik sadar maupun gak sadar Kita harus mengakui Bahwa kitab-kitab Ulama zaman dahulu itu Dipakai sampai sekarang Manfaatnya itu loh Luas Mereka hidup itu zaman dahulu Ribuan tahun yang lalu Mungkin ratusan atau ribuan tahun yang lalu Seribuan tahun yang lalu Tapi kok ya bisa Kita pelajari ilmu agama itu Dari kitab-kitab mereka Contohnya Mem Syafi'i Sampai sekarang kitab-kitabnya dipakai Pertanyaannya Apakah gak ada Buku-buku orang yang Membahas fikir gitu Misalnya ya contoh Ya ada Tapi kenapa yang dipakai zaman dahulu Karena keberkahannya Beda Mungkin isinya sama Tapi keberkahannya itu Yang luar biasa Terus apa sih kuncinya Terus apa rahasianya Kenapa yang ini Manfaatnya lebih luas Kenapa kok yang ini Berkahnya kelihatannya lebih banyak Apa yang membedakan keduanya Yang membedakan keduanya Adalah keberkahan Lalu gimana cara Mendapatkan ilmu yang berkah Gimana caranya Mendapatkan ilmu yang Manfaatnya bisa Berkepanjangan Bisa bermanfaat Bagi banyak orang Pahalanya makin banyak Kan pada dasarnya Keberkahan ilmu itu Berbuntut Atau nanti ujungnya adalah Bisa memberikan pahala Untuk kita Gimana kita Rasulullah SAW Juga bersabda Bahwa Kalau kita meninggal Atau ketika Anak Adam itu wafat Idhamah taibna Adam Pada dasarnya ketika Anak Adam atau manusia itu wafat Maka amalannya itu terputus Yang namanya kita sudah wafat Kita tidak bisa Sholat lagi Tidak bisa zakat lagi Tidak bisa sodakoh lagi Tidak bisa beramal Karena tubuh kita sudah kaku Di saat itulah Pintu taubat juga sudah tertutup Pintu amalan juga sudah tertutup Kecuali Nah ada kecuali lagi disini Ilamin salas Kecuali dari Tiga hal Salah satunya adalah Ilmu nyuntafa Ubihi Ilmu yang bermanfaat Bagi orang lain Dimana Ketika kita mengajarkan Sesuatu kepada orang Terus kemudian Orang lain Mengamalkannya Atau orang lain Mengajarkannya Selama ilmu yang kita Ajarkan Atau selama ilmu yang Kita sampaikan Itu terus dipakai Terus disampaikan Dan terus dipelajari oleh Orang lain Maka di saat itu pula Pahalanya akan Sampai ke kita Mandallah ala khairin Barang siapa yang menunjukkan Kepada kebaikan Kepada suatu kebaikan Maka ia akan mendapatkan Pahala yang sama persis Seperti apa yang ia lakukan Contoh Bapak-bapak ibu-ibu Ngajari anaknya ngaji Ya Anak-anaknya ngaji Ngaji alif bakta Alif lamim Alhamdulillah Irabbil alamin Nah Itu jangan disepelekan Mungkin kelihatannya sepele Malah kebanyakan Mungkin karena kesibukan Orang tua-orang tua Malah Ditipkan anaknya Ke sekolah Atau ke TPA Untuk hal-hal yang seperti ini Tidak salah juga Tapi sayang sekali itu Melewatkan banyak Keutamaan Dimana Ketika kita mengajarkan Anak-anak kita Dengan alif lamim Atau abata Maka pada dasarnya Setiap Misalnya ya Bakta Sampai akhir Kemudian kita ikro Satu sampai Sampai dia bisa baca Quran lah Misalnya Maka Setiap kali Ia membaca Al-Quran Setiap kali Anak-anak kita Atau murid-murid kita Membaca Al-Quran Maka pahalanya Juga ngalir ke kita Tanpa mengurangi Pahala yang anak itu Dapatkan Padahal Disisi lain Contoh ini Sebagai contoh aja Baca Al-Quran itu kan Pahalanya besar Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Menyebutkan Barang siapa Yang membaca Satu huruf Dari ayat Allah Dari kitab Allah Dari Al-Quran Maksudnya Maka baginya Satu Kebaikan Falahu hasanah Bahkan baginya Kebaikan Walhasanatu Bi asri amsaliha Dan kebaikan itu Dilipat gandakan Sepuluh kali Udah dapet kebaikan Satu Dikali sepuluh Walakul Waliflamim Harfun Dan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Katakan Saya gak bilang Bahwa Aliflamim itu Satu huruf Walakin Alifun harfun Tapi alif itu Satu huruf Walamun harfun Lam satu huruf Wamimun harfun Mim itu satu Huruf Bayangkan Ketika kita bisa mengajarkan Anak-anak kita Al-Quran Maka kita Juga bisa Merinvestasi Bahasanya Zaman sekarang Berinvestasi Kebaikan Harapannya Setiap anak-anak kita Membaca Al-Quran Maka Pahalanya Yang satu kali sepuluh Itu Per hurufnya Itu bisa masuk juga Ke kita Bahkan Meskipun kita Wafat Itulah pentingnya ilmu Makanya Diusahakan lah Sebisa mungkin Sesibuk apapun kita Bagi orang tua Meskipun saya belum jadi orang tua Ya semoga Kerumanya Amin Itu Melewatkan hal-hal yang seperti ini Malah jangan dititipkan ke Orang lain Ke TPA atau sekolah Ya maksudnya Bukan gak boleh Bahkan bagus Daripada anak-anak Nganggur di rumah Diajak ngaji Tapi pada dasarnya Tanggung jawab pendidikan itu Ada pada orang Tua Dan pahalanya Paling kita harapkan itu Pahalanya Semoga apa yang kita ajarkan Bisa bermanfaat bagi dia Dan juga pahalanya Terus ngalir ke Kita Itulah pentingnya ilmu Dan juga Para ulama disitu Menyebutkan bahwa Ilmu itu Gak akan berkah Kalau gak ada Adab Salah satunya Misalnya Kita belajar dari ustad Teman-teman yang muda-muda Terutama Seringkali mungkin Gak serik sama Salah satu Kelakuan ustad Yang gak ada masalah Namanya kita orang Sebagai teman-teman Asatidah di luar sana Dan masyayah Tentunya Pasti ada Berbuat kesalahan Namanya manusia itu Tempatnya Salah dan lupa Akan tetapi Kita sebagai muridnya Gak boleh sama sekali Bahasa sekarang apa Julit Atau mengomongin Di belakangnya Karena hal itu Bukan cuma dosa aja Tapi berdampak Atau berefek besar Pada keberkahan ilmu Khususnya Banyak nih Penuntut ilmu Di zaman sekarang Itu sudah lupa Tentang bagaimana Akhlak salah Dimana orang zaman dahulu Berperilaku itu Sudah pada lupa Jangankan lupa Bahkan beberapa itu Gak tahu Tahunya apa Ya tahunya Belajar dari PPKN Tahunya belajar dari Norma-norma sosial Saya gak bilang itu salah Karena pada dasarnya Banyak juga Norma-norma sosial itu Benar gitu Bagus Tapi karena gak dilandasi Atau gak di Apa ya Gak berangkat dari ilmu syari Maka kemungkinan Pahalanya itu Gak sebesar Ilmu-ilmu Atau gak sebesar Akhlak-akhlak Karimah yang diajarkan oleh Para nabi dan para Salaf Karena tujuannya Kita belajar itu kan Bukan cuma jadi pinter Sekali lagi Tujuannya itu adalah Mendapat ringan Ridha Allah SWT Gimana cara mendapatkan Ridha Allah SWT Ya caranya Mengamalkan ilmunya Nah kalau Ilmunya sudah Diamalkan Maka pada dasarnya Harusnya Itu akan berdampak Besar pada Tata cara Ia bersikap Gimana dia hidup Gaya hidupnya itu Bagus gitu Karena sudah Berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah Beda dengan orang-orang Yang berkaitan dengan Budaya Karena harus diakui juga Ada beberapa budaya Yang Bukan berarti Gak boleh dipelajari Maksudnya Ana juga bilang bahwa Itu juga penting Dipelajari Tapi jangan sampai Melupakan ilmu Adab Karena berdasarnya Sebagaimana kita Singgung tadi Para ulama itu Disuruh belajar Adab dulu Sebelum Ilmu Tujuannya apa ya Tujuannya mendapatkan Keberkahan Karena gak ada Manfaatnya Atau manfaatnya itu Kurang Berkurang banyak Ketika kita Menuntut ilmu Tanpa Pakai Adab Tanpa disertai Dengan adab Yang Baik Bahkan Semoga Anak pribadi Dan juga Para jamaah Sekali yang terlindung Dari ini Banyak teman-teman Yang belajar Ilmu agama Cuman berusaha Mendapatkan Ijasahnya Atau titelnya Saja Gak peduli Mungkin Nilainya bagus Atau jelek Di kelas Tidurnya Jangan sampai Kita menjadi Orang-orang Seperti ini Apalagi Masya Allah Kajian-kajian Kitab Itu kebanyakan Sepi Kecuali mungkin Ustaz-Ustaz Yang Masya Allah Ustaz Rifqi Itu salah satu yang rame Tapi kebanyakan Di masjid-masjid itu Sayang Sangat disayangkan Kajian kitab Banyak yang sepi Bukan karena Isinya jelek Bukan karena Penyampaiannya jelek Tapi karena Kajian kitab itu Perlu istikomah Perlu diikuti Terus Ketika bolong satu Udah malas Udah lewat satu lagi Untuk terus belajar Dari kitab-kitab yang kecil Kitab-kitab yang matan aja Kitab-kitab kecil aja Tidak usah Kitab-kitab yang tebel Karena kitab-kitab tebel Itu resikonya Itu yang kita Males gitu Awalnya Awalnya di tengah Awal semangat nih Semangat-semangat-semangat-semangat Halaman 10 masih semangat Masuk halaman 20 Udah males Ujung-ujungnya putus Efeknya Bahayanya Ilmunya gak runtut Ilmunya gak runtut Gak sempurna Pahamnya setengah-setengah Itu yang menyebabkan Kenapa dakwah kita Macet Banyak macetnya Ilmu yang setengah-setengah Atau ilmu yang gak sempurna Itu seringkali berdampak Pada perilaku kita juga Perilaku kita Sebagai penuntut ilmu Misalnya Kita belajar Tentang sholat Sholat tuh seperti ini Sholat seperti ini A, B, C, D, E Tanpa kita Mempelajari bahwa Kita lupa Atau kita Gak lanjut belajar Kalau disana Ada pendapat-pendapat lain Yang gak bisa kita bilang salah Karena mereka juga punya dalilnya Masalahnya adalah Kita gak belajar sampai sana Banyak diantara kita Yang gak belajar sampai sana Ujungnya Menyalahkan orang yang Berpendapat Selain pendapat kita Tambah lagi Penyampaiannya gak bener Adabnya gak ada Kalau sebut-sebut Tanah zaman sekarang Mungkin gak ada akhlak Itu menyebabkan Apa dakwahnya Yang macet Yang ngapain ngaji Orang-orang ngaji Malah tambah Nyalah-nyalahi orang Kalau kayak gini Perlu kita hindari Caranya gimana Tentunya berangkat Atau Start dari belajar Adab Sehingga dengan itu Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan kita belajar adab Kita mulai ngerti Gimana sih seharusnya Kita memperlakukan Ilmu yang kita pelajari Kita harusnya belajar Itu seperti apa Terus kemudian Kalau kita sudah dapat Ilmu harus Apa yang harus kita lakukan Nah kayak gitu-gitu tuh Seringkali terlewatkan Atau seringkali gak dipelajari Karena orang menganggap Sekali lagi Ya belajar adab tuh Ya kayak gitu aja tuh Padahal mungkin Mungkin kelihatannya sama Sekali lagi Ya salam ya salam Sapa menyapa ya Sapa menyapa Tapi pahalanya itu loh Yang tentunya kita berharap Kudah Allah subhanahu wa ta'ala Segala sesuatu yang kita lakukan Berdasarkan ilmu syari Mengharap itu Allah subhanahu wa ta'ala Menjadi Pahala yang besar untuk Kita Tentunya Salah satu tujuan lain Selain kita mendapatkan Membelajar adab ya Salah satu tujuan kita belajar adab Selain kita pengen Mendapatkan keberkahan ilmu Adalah mendapatkan Kebaikan Untuk kehidupan kita Baik kehidupan pribadi Ataupun kehidupan berkeluarga Kehidupan sosial masyarakat Dan lain sebagainya Seharusnya Orang muslim yang baik itu Nggak pernah kenyang Dengan namanya Kebaikan Kalau benar Sayangnya kita masih suka Ya naudubillah kita Semoga nggak bagian dari Jadi bagian dari mereka Islam KTP Yang mana seharusnya Orang islam Orang mu'min Ini kajian tentang sholat Balah kan sholatnya Gitu-gitu aja Aku ya setiap hari sholat kok Ngapain belajar sholat lagi Itu adalah sesuatu Yang perlu diluruskan Yang mana seharusnya Kalau kita orang mu'min Yang benar Iman kita itu Sudah patent Sudah benar Nggak ada yang kayak gitu-gitu Belajar Diulangi yang meroja Anggap roja ah deh Gitu Kita belajar lagi Sholat yang benar kayak gimana Bisa jadi apa yang Sudah kita pelajari Lupa atau terlewat Begitu saja Atau di sisi lain Mungkin kita bisa lihat Pendapat orang lain Kan bisa jadi Yang dibahas adalah Madhab lain misalnya Atau tata cara sholat yang lain Itu enggak masalah Kita lihat dalilnya Kita bisa jadi perbandingan Dan lain sebagainya Karena kita tahu bahwa Itu adalah kebaikan Jangan sampai Kita merasa sombong Alah aku udah ngerti sholat Kok ngapain aku belajar lagi Alah aku gak ngerti ngaji Kok lah apa Aku ngaji lagi Alah aku udah ngerti ini Aku ngerti ABC Terus ngapain aku belajar lagi Ngabis-ngabisin waktu Ya enggak begitu Disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam La yashba'al mu'minu min khairin Pada dasarnya Seorang mu'min itu Tidak akan merasa kenyang Dari yang namanya kebaikan Dari yang namanya ilmu Sharing kebaikan Sedekah Dan lain sebagainya Pokoknya hal-hal yang baik itu Harusnya gak pernah kenyang Yasma'uhu Yang apa yang ia dengar Jadi seharusnya Jadi seharusnya kalau namanya kebaikan Ada seruan kebaikan Seorang mu'min yang benar tuh ya Kesana Nyambut gitu Senang dengar kebaikan Senang dengar hadis Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Meskipun mungkin sudah berkali-kali Ratusan atau bahkan ribuan kali Ia dengar Niatkan kepada Allah S.W.T Apa yang kita dengarkan Meskipun sudah pernah kita pelajari Itu untuk mendapatkan Ridha Allah S.W.T Mendekatkan diri kepada Allah S.W.T Tabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Menyebutkan dalam hadisnya Hattayakunamuntahahul jannah Kapan dia boleh kenyang Kapan dia boleh stop Oke aku cukup mendapatkan kebaikan sampai sini Hattayakunamuntahahul jannah Sampai akhirnya atau kesudahannya adalah Surga Siapa disini Yang bisa menjamin diri kita masuk surga Gak ada Makanya pada dasarnya harusnya Kita gak boleh merasa kenyang dari Kebaikan Salah satunya atau yang paling penting adalah Ilmu Rasulullah S.W.T Juga menyebutkan Bahwa ada dua golongan Yang pada dasarnya Tidak akan mendapatkan ilmu yang sejati Mungkin ada banyak orang atau kita Sering kali belajar kajian datang terus Tapi kalau Kalau kita ternyata bagian dari dua golongan ini Maka dia Rasulullah S.W.T Saya menjanji ya Dia tidak akan dapat ilmu yang hakiki Siapa mereka Atau siapa dua golongan ini Yang pertama adalah Al-Mutakabir Orang yang sombong Orang yang sombong itu Pak Harus kita lurusin juga Bahwa orang yang sombong itu bukan orang yang Bukan orang yang suka pakai baju bagus Bukan orang yang suka pamer Yang maksud sombong disini bukan itu Yang dimaksud sombong disini adalah Orang yang merasa Ia lebih baik dari orang lain Sampai-sampai apalagi Sampai merendahkan orang yang lain Aku belajar agama sekian tahun Dia baru belajar agama Aku lebih tinggi dong Buat apa aku datang lagi Kajian remeh-remeh kayak gitu Yaitu yang disebut namanya Sombong Kita males ikut kajian disini Karena kita ngerasa kita sudah belajar lebih banyak Toh kita udah ngikuti ngulang-ngulang Yaitu namanya sombong Nah Bahkan Rasulullah S.W.T Sampai menjanjikan ia Tidak akan mendapatkan ilmu Kemudian yang kedua apa Yang kedua adalah Al-Mustahi Orang yang malu Maksudnya orang yang malu disini apa Orang yang malu tanya Kalau zaman Kalau ada pepatah Malu bertanya Selesai di jalan Intinya adalah Ketika orang yang belajar Tapi malu tanya ke Ustaznya Atau malu Bertanya dari para ahlinya Maka dijanjikan Ia tidak akan mendapatkan ilmu yang Benar Khususnya terkait dengan Agama-agama Ilmu-ilmu Syari'i Allah S.W.T Berfiman Fas'alu Ahlat dikri Inkuntum la ta'lamun Bertanyalah kalian Kepada Ahlat dikri Maksudnya adalah orang-orang yang mengerti Orang-orang yang belajar ya Yang belajar dari gurunya juga Inkuntum la ta'lamun Ketika kalian tidak mengetahui Para ulama menyebutkan bahwa Orang yang belajar dari kitab Yang cuma belajar dari kitab Tanpa guru Atau mungkin baca-baca ya Termasuk baca-baca di internet Atau mungkin Buka-buka artikel jurnal ilmiah Dan lain sebagainya Kalau cuma baca aja Maka para ulama mengatakan Mereka akan banyak terjerumus Dalam kesalahan Karena Kalau teman-teman Mungkin mempelajari fikih Atau para jaman disini Bapak-bapak Ibu-ibu mempelajari fikih Kalau ditelisik ya Kalau dilihat Itu tuh Dalilnya satu Dalilnya loh satu Tapi Apa istilahnya Interpretasinya Atau Menjabarkannya itu Orang yang beda-beda Apalagi kita Kalau kita ilmunya Gak nyampe ya Ilmu dasarnya janda ada Terus kita berusaha Coba baca-baca buku Yang berat-berat Yaitu Alamat dolar Alamat sesat Bingung Pusing Yang paling buruk adalah Dia Menyesatkan orang lain Atau mentok-mentok Paling Males belajar lagi Karena pusing Gak menyampe-nyampe Gak paham-paham Gak paham-paham Gak usah belajar lagi Pusing Ditinggal Misalnya ilmu waris Misalnya contoh Beberapa Kita dapat cerita ya Bahwa ada beberapa Orang yang memang Belajar waris Terus tengah-tengah Nyerahwi pusing Belajar waris Terus tinggalin Alah kan nanti bisa Apa namanya Bisa tanya ke ustad Kalau udah dapet warisan Toh aku masih belum punya warisan Ntar aja kalau udah Punya warisan Baru tanya Gitu Padahal Itu adalah ilmu syar Itu adalah kebaikan Pendidikan Gak boleh kayak gitu Makanya kita tetap Harus semangat Harus belajar Dari orang yang Ahlinya Itu salah satu bukti ya Bahwa ilmu syar itu Gak gampang gitu Kecuali Kita benar-benar belajar Dari ustadnya Atau dari orang yang Benar-benar Ngerti Bahkan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Pernah memarahi Para sahabatnya Karena gak tanya Ini bahaya juga Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Menyebutkan Kotaluhu kotalahumullah Jadi ceritanya adalah Pada saat itu Ini hadis dari Ibnu Abbas Radiyallahu ta'ala Anhumah Bahwa Jadi kaum muslimin Waktu itu Berjalan Atau melakukan Safar Kalau zaman dahulu Safar itu berat ya Safar itu bagian dari Azab Mungkin sekarang Gak begitu kerasa Karena kita Wena Apalagi ada duitnya Eksekutif Sampai sini tidur Sampai sana Sampai tidur Berapa menit Sampai Safar Terus kosor lain sebagainya Tapi kalau zaman dahulu Safar itu adalah Azab Karena memang berat Orang jalan kaki Orang yang pentok-pentok Naik kuda Naik onta Yang memakan waktu Berhari-hari Rawan sakit Rawan capek Rawan mati Bahkan rawan meninggal Ada banyak hal-hal Yang tidak terguat Di perjalanan Jadi pada waktu itu Ceritanya Para sahabat Melakukan perjalanan Melakukan Safar Dan kemudian Ada seorang laki-laki Yang terluka Dalam perjalanan Ini agak disebutkan Kenapa terlukanya Tapi dia memiliki luka Kemudian Setelah dia memiliki luka Dia mengalami Janabah Dia harus mandi besar Mengalami junub Karena Dia mimpi Karena dia mimpi Kemudian dia harus Mandi junub Posisinya Ketika dia sudah junub Dia punya Luka Secara logika Atau secara akal Harusnya Dia tetap mandi Karena pada dasarnya Kalau orang punya hadas besar Kalau punya janabah Habis mimpi Misalnya Maka dia wajib mandi Sebelum melakukan sholat Dan lain sebagainya Karena hadas besar Tapi dia punya luka nih Dan ada kemungkinan Kalau lukanya itu Kena air Kalau dia masih memaksakan dirinya Mandi Maka itu bisa Berdampak jelek Atau berdampak buruk Baginya Kemudian pada saat itu Sahabat tersebut Bertanya kepada Prasahabat yang lain Pada teman-temannya Dia tanya Apakah ada Ruhsah Apakah ada Keringanan baginya Boleh gak dia gak mandi nih Kan saya ada luka nih Boleh gak ada Ada ruhsah gak Ada keringanan gak Boleh gak saya gak mandi Saya tayemum aja Karena Ia menderita luka Yang mana mungkin lukanya besar ya Bukan luka lecet Atau luka apa Jelas itu Mungkin gak akan Berefek Kalau kena air juga Paling mungkin Mentok-mentok ya nanahan gitu Tapi gak sampai Mudorot yang besar Dia tanya ke para sahabatnya Ini boleh gak Saya mendapatkan Ruhsah Nah Dan ketika itu Para sahabat menjawab Tidak ada Ruhsah baginya Gak ada Kamu harus mandi Meskipun kamu Punya luka Hal tersebut Terjadi Karena apa Karena para sahabat Waktu itu juga Masih kurang ilmunya Bukan kurang ilmunya Dalam secara menyeluruh Ya enggak Maksudnya adalah Para sahabat Tidak punya ilmu Tentang itu Karena ilmu kan luas ya Nah tapi para sahabat waktu itu Tidak punya ilmu tentang Ruhsah ketika ada orang yang Punya luka Mereka jawab Tidak ada ruhsah Kamu harus mandi Mau gak mau Kamu harus mandi Kamu janabah Wudu gak cukup Kamu harus mandi Apalagi tayamum Tayamum itu kan Ruhsahnya wudu ya Kalau gak ada wudu Atau gak ada air Maka Tayamum Secara akal Atau secara logika dasar Ya gak mungkin Kamu wudu aja Kamu kan janabah Bukan wudu Maka kamu tetap harus Mandi Nah tersebut Maka waktu itu Karena setelah mendengar Dari sahabatnya Mendengar dari para sahabat Bahwa ia harus mandi Kemudian orang itu Mandi Dan apa yang terjadi Ia wafat Meninggal Jadi apa Dia wafat Hanya karena Waktu itu Para sahabat Tidak mengerti Atau alasan Atau bahasa kasarnya Tapi kita Kita sama sekali Tidak menjelaskan para sahabat Waktu itu Para sahabat Mengalami Atau Kesalahan Kesalahan Ketika mereka Tidak bertanya Kepada ahlinya Kita tidak Sama sekali Kita mencintai Para sahabat Nabi Muhammad Mereka adalah Para sahabat Yang sangat mulia Yang tentunya Kita tidak boleh Menjeleka mereka Tapi tetap Kita tidak bisa Mengpungkiri Bahwa ada sahabat Yang melakukan Beberapa Kesalahan Nah Dia tidak Menyampaikan Atau Dia menyampaikan Sesuatu Tidak Tanpa Ada ilmunya Jadi dia bilang Tidak ada rusak Padahal nanti Dijelaskan setelahnya Kemudian ketika Berita tersebut Berita bahwa Ada sahabat Yang meninggal Karena dia mandi Setelah janabah Dan ia punya luka Nabi Nabi Rasulullah Sallallahu Aleyhi wasallam Marah Dan bersabda Mereka telah Membunuhnya Semoga Allah Membunuh mereka Maksudnya disini adalah Bentuk Peringatan Keras Pada para sahabat Bahwa mereka Melakukan Kesalahan Tidakkah Mereka bertanya Tentang apa Yang tidak Mereka ketahui Jadi kalau Tidak tahu Ya tanya Jangan sok tahu Kalau teman-teman Mereka pernah belajar Tentang ilmu Bahwa ilmu itu Ada beberapa tingkatan Ada ilmu Ada yakin Ada ilmu Ada jahil murokab Ada jahil Ada beberapa Ilmu yang Ada tingkatan ilmu Salah satu ilmu yang parah Adalah Orang Yang gak tahu Tapi sok tahu Itu adalah Salah satu Apa ya Tingkatan Keilmuan Yang paling parah Kalau orang gak tahu Tapi diem aja Ya gak apa-apa Pastinya itu wajar Tinggal dia diajari Tinggal dikasih tahu Mana yang benar Tapi yang lebih parah dari itu Adalah orang Yang gak tahu Tapi sok tahu Akhirnya apa Yang menyesatkan Menyebabkan banyak Mudorot Rasulullah s.a.w. marah Tidakkah mereka bertanya Kalau mereka gak tahu Sesungguhnya Obatnya kebodohan Atau obatnya ketidaktahuan Adalah bertanya Di sisi lain Itu bukti bahwa Pada dasarnya Kita harus bertanya Kita harus belajar Kita gak bisa meremehkan ilmu Sekecil apapun Meskipun kita merasa Ngerti Kita udah pernah belajar Hadis ABC Dan lain sebagainya Ilmu Allah itu luas Dan pada dasarnya Kebaikan itu Tidak boleh Dihindari Atau kita tidak boleh Merasa kenyang Dari yang namanya Kebaikan Masalah muslimin Rahimani Warahimakumullah Kemudian juga Pembahasan tentang Pentingnya bertanya Ketika Belajar Atau ketika Mempelajari ilmu agama Aisyah r.a.w. Anha pernah mengatakan Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Artinya Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Merahmati para wanita Ansar Kenapa kau didoakan Seperti itu Kenapa para wanita Ansar Didoakan oleh Aisyah Untuk mendapatkan Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala Aisyah r.a.w. Anha melanjutkan Mereka Tidak malu Ketika harus bertanya Tentang perkara Agama Mereka Karena pada dasarnya Memang Makhluk wanita Atau wanita itu Diciptakan sebagai Makhluk yang Lebih pemalu Dibanding Laki-laki Dan itu bagus Tapi Ketika berkaitan Dengan ilmu syari'i Ketika berkaitan Dengan belajar Ketika berkaitan Dengan sesuatu Yang berkaitan Dengan agama Allah Syariat Allah Maka Tidak boleh malu Tetap harus tanya Tentunya Dengan adab-adab Yang Sesuai Misalnya Tidak perlu Melembut-lembutkan Suaranya Dan lain sebagainya Dan Bagaimana kan Semoga Allah Merhamati para wanita Ansar Mereka itu Tidak malu Ketika harus bertanya Tentang perkara Agama mereka Ibn Abbas R.A. juga Mengatakan Bahwa Bagaimana sih Cara mendapatkan Ilmu yang benar Beliau menjawab Dengan lisan Yang suka bertanya Dan juga Hati yang Berakal Mungkin Beberapa orang Itu Bertanya Tapi Niatannya itu Tidak tanya Ngerti ya Maksudnya Dia tanya Tapi Niatannya lain Dia bukan bertanya Atas dasar Ingin tahu Tapi dia bertanya Untuk alasan lain Bisa jadi Ada banyak ya Contoh misalnya Menjatuhkan pihak lain Misalnya Si A Tanya ke Ustadz Si A dan si B Mereka beda pendapat Misalnya Contoh Contoh aja Contoh Misalnya Yang A Solatnya Apa misalnya Misalnya Yang A Solatnya Tahiatnya Gerain tangan Yang B Solatnya Tahiatnya Gak gerain tangan Nah Contohnya si A Sudah tahu Dalilnya juga Sudah tahu Pendapat lain Ustadznya Tidak salah Ustadznya Cuma menjawab pertanyaan Apa adanya Tapi seringkali Pertanyaan itu Disalah gunakan Atau yang lebih Tapi yang paling penting Kita berdoa Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memberikan kita Taufik Sehingga kita Bisa mengambalkan Ilmu kita Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memberikan kita Akhlak yang baik Allahumma Ahdina Li Ahsanil Ahlak La Yahdi Li Ahsaniha Illa Anta Wasrif Anna Sayi Al-Akhlaq La Yasrif Anna Sayyata Illa Anta Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kita tutup Dekat Subhanahu Wa Ta'ala Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih 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 Terima kasih